Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengapresiasi rata-rata penyelesaian atas penghasilan pemeriksaan BPK di Provinsi Jawa Barat melebihi target yang ditetapkan. BAKN DPR RI mendorong presentase penyelesaian tersebut lebih ditingkatkan. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan Pemda harus responsif dan bertindak cepat untuk menindaklanjuti temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Kami kan sebenarnya kita lihat kalau misalnya terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kan dari tahun ke tahun saya rasa itu memang sudah hal yang lumrah dan biasa. Anggota BAKN DPR RI Amir Uskara mengimbau, semua rekomendasi BPK atas laporan keuangan daerah harus ditindaklanjuti. Jika tidak bisa ditindaklanjuti, Pemda harus memberikan alasan. Kalau ternyata ada rekomendasi yang memang tidak bisa ditindaklanjuti, berarti kan BPK juga salah mengeluarkan rekomendasi. Kenapa mengeluarkan rekomendasi yang tidak mungkin bisa ditindaklanjuti? Sementara anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib menyayangkan, tingkat penyelesaian Pemprov Jabar berada di bawah presentase Kabupaten Kota sejawa Barat, bahkan di bawah rata-rata secara keseluruhan. Kabupaten kotanya lebih baik, sementara seharusnya provinsi memberikan contoh yang lebih baik lagi. Jadi ini sebuah masukan yang saya pikir tidak perlu diperdebatkan, tetapi kemudian ditindaklanjuti. BPK Perwakilan Jawa Barat menyebutkan, rata-rata penyelesaian atas hasil pemeriksaan BPK mencapai 77 persen, di mana target yang ditetapkan BPK 75 persen. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!